Semangat pagi, leader-leader semua, apa kabar? Saya percaya Anda pasti luar biasa Oke, pagi ini saya sebagai leader Anda Hari ini Diamond akan menyampaikan pesan untuk tim Nah, pesan Diamond untuk tim hari ini adalah berkaitan dengan Bagaimana mengembangun aset dan bagaimana kaitannya Supaya Anda bisa dapatkan reward-reward di TNC Dimulai dari reward-reward bonus yang besar Sampai dengan jalan-jalan gratis Dan yang terakhir ini yang mau saya seringkan adalah Yang paling luar biasa Yaitu reward sepeda motor Ya, saya rindu Anda semua dapatkan reward ini Baik, nah saya akan mulai dari satu materi yang sederhana Bapak Ibu Bahwa bisnis ini adalah bisnis bangun aset Bisnis bangun aset Bapak Ibu, sekali lagi paradigma Anda, tujuan Anda harus ke sini dulu Jadi Bapak Ibu Anda ke bisnis ini bukan untuk dapatkan uang 1-2 juta Kalau dapatkan uang 1-2-3 juta, 10 juta Anda bisa kerja di luar sana Tapi yang kita maukan bangunan aset Supaya suatu hari Anda bisa pasif Pasif income Seperti apa kata robot take care Bapak Ibu, kita ada di kuadran kanan Kita bukan di kuadran kiri Ingat, kita bukan employee, kita bukan safe employee Tapi kita adalah bisnis, bisnis owner Bisnis owner Kita adalah pembangun aset, kita adalah pembangun sistem pembangun jaringan Bapak Ibu, sadarilah Kalau Anda membangun warung, warung di pinggir jalan, 3 hari sudah siap Betul? Tapi kalau Anda ingin membangun sebuah hotel mewah Seperti hotel Jatra Seperti hotel-hotel yang lainnya Yang ada di kota Anda, yang hotel besar Memang perlu waktu terkadang bisa setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun Nah Bapak Ibu, waktu menentukan Tapi yang lebih menentukan adalah sistem Lebih menentukan Bicara sistem, bicara membangun aset Bapak Ibu, kalau Anda lihat usaha orang buka mal Ciputra, orang buka hotel Kan ada sistemnya Nah dikarenakan ada sistem, maka jaringan itu bisa berbangun dengan sangat luar biasa Nah hari ini, saya sebagai leaders Anda Saya akan bagikan tentang bagaimana membangun dengan sistem PBO-nya One Vision Tangan buat One Vision dulu Wah, One Vision ini memang luar biasa One Vision sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk membangun aset Maka dari awal saya katakan teman-teman semua Buka paradigma Anda Fokus pada tujuan Anda, yaitu membangun aset Nah, sekarang kita akan mulai dari sistem PBO yang kita kenal Adalah yang pertama adalah Tujuh langkah sukses Bapak Ibu, kalau Anda menaiki sebuah sepeda ya Kalau menaiki sebuah sepeda Ada dua ban Logika Anda harus jalan gitu Tentu ada ban depan, tentu ada ban belakang gitu Dan di tengah-tengahnya itu ada rantai yang mengikatnya Di sini ada stangnya Dan di sini ada lampunya Kira-kira begitu ya Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari sepeda ini Dan Anda duduk di sini Terus Anda menaikkan sepeda ini Ya, Anda mau sebut ini sepeda motor, baik, sepeda biasa juga oke Tapi yang saya mau jelaskan adalah sistem daripada PBO One Vision-nya ini Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti sistem ini Yang saya mau terangkan adalah Pertama adalah tujuh langkah sukses Yang kedua adalah tujuh kebiasaan sukses Dan tiga prinsip dasar Lebih detailnya, Bapak Ibu Saya sarankan Anda mendengarkan stator P ini Karena di dalam stator P ini semua sudah ada Anda tinggal dengarkan stator P ini saja Dan kemudian Anda copy paste saja Ikuti saja semua perkataan Semua materi yang ada di sini Saya percaya tujuh langkah inilah yang akan menggerakkan roda belakang Jadi roda belakang inilah tujuh langkah sukses, Bapak Ibu Teman-teman semua Tujuh langkah sukses ada di sini Anggap ya Tujuh langkah sukses ada di sini Terus tujuh kebiasaan sukses ada di sini Nah, teman-teman Sekali lagi Tiga prinsip dasar Tiga prinsip dasar Ada di tengah-tengah ini Tiga prinsip dasar Nah, Bapak Ibu Begini Kalau Anda melihat ini dengan jelas Adalah bahwa Tujuh langkah sukses, Bapak Ibu Tinggal pelajari di sini Tujuh kebiasaan Anda juga sudah tahu Tinggal ikuti saja di materinya PBO Sudah ada juga di materi PBO Bapak Ibu Nah, saya coba bukakan ya Supaya Anda bisa lihat dengan lebih jelas Ini dia Nah, Bapak Ibu Sekarang kita mulai dari sini Tujuh langkah, tujuh kebiasaan Dan tiga prinsip dasar Semua sudah ada di One Vision Bapak Ibu ikutin saja Jadi gini Sukses itu berpola Sejujurnya Sukses itu berpola Gagal itu juga berpola Bapak Ibu Kalau Anda mau gagal Anda tidur-tiduran di rumah Udah gagal Nggak usah ngapa-ngapainya Udah gagal Tapi suksesnya berpola Anda kalau ikutin orang sukses Ikutin cara kerjanya Bukan ikutin gaya hidupnya Ikutin cara kerjanya Pola pikirnya Bagaimana perjuangan dia Anda tinggal ikutin saja Anda bisa sukses seperti dia Bapak Ibu Supaya sepeda Kalau Anda mau putar dengan bagus Bapak Ibu Anda harus perhatikan Yang namanya Tujuh langkah sukses Dimulai dari yang namanya Impian Bapak Ibu Impian ini sederhana Anda cukup dengarkan di sini ya Terus kemudian buat Anda pakai produk Terus kemudian buat daftar nama Buat janji temu Presentasi Terus kemudian Anda Follow up Terus terakhir adalah Gunakan alat bantu Nah gunakan alat bantu Bapak Ibu Sangat menentukan Daripada bisnis ini Alat bantu di One Vision Banyak Bapak Ibu Seperti spesifikasi Bapak Ibu Miliki buku ini Ini Kamusnya nih Terus kedua Ada juga brusur-brusur Dan yang lainnya Nah Bapak Ibu Saya akan jelaskan Tentang tujuan Ke sukses Kemudian Kaitan dengan tujuh Kebiasaan sukses Bapak Ibu Orang sukses Itu punya kebiasaan Bapak Ibu Kebiasaan-kebiasaan Sukses Kalau Anda baca di sini Yang pertama itu Memiliki dream book Bapak Ibu Kalau Anda punya dream book Bapak Ibu Kalau Anda punya dream book Semakin bagus dream book Anda Lampu ini akan makin jelas Ini impian ya Sebenarnya Impian ini Makin jelas Anda lihat sesuatu itu Makin terang Makin luar biasa Dan Anda makin gampang Ngefokusnya ke sini Lebih gampang Ngesuksesnya Lebih cepat Seperti itu Nah Semakin jelas impian Anda Lampu ini akan makin terang lah Kalau Anda di tengah kegelapan Anda joint TNC Ibaratnya hidup Anda gelap Anda lihat ke depan Impian makin jelas Bapak Ibu Setting goalsnya jelas Bapak Ibu Maka Anda lihat ke depan itu Makin akan jelas Nah Bapak Ibu Tinggal Anda terus Tambahkan daftar Daftar impian Anda Kira-kira Anda mau jalan-jalan gratis kemana Pingin punya penghasilan berapa Pingin keluar negeri kemana Dan seterusnya ya Kemudian presentasi Minimal 15 kali Bapak Ibu Kejarlah Ping silver planner Dan goal planner Ping silver planner Bapak Ibu Kalau Anda mendapatkan Karena kunci Bipisnis ini Memang ada di presentasi Bapak Ibu Kalau Anda Bisa 15 kali presentasi Ini dalam 1 bulan ya Ini dalam Sorry Ini dalam 3 bulan Kalau Anda 1 bulan 15 kali presentasi Itu namanya 15 planner 15 planner itu 15 kali Tapi dalam 1 bulan 1 bulan kalau Anda bisa presentasi 15 kali Itu namanya 15 planner Anda disebut Maka Anda bisa ikuti PBO ini Kalau silver planner itu 15 kali Tapi dalam 3 bulan berturutur Anda akan mendapatkan sertifikat Di MDT nanti Dan Anda akan mendapatkan Satu ping Dari upline Anda Kemudian kalau goal planner ini adalah 30 kali presentasi Berturutur Dan 3 bulan Maka Anda disebut goal planner Anda dapat satu ping goal planner juga Dan Anda akan di impact Di MDT juga Nah teman-teman Sekarang yang saya mau Bicarakan lebih jauh Adalah berkaitan dengan 3 prinsip dasar Nah Bapak Ibu Sekali lagi Bapak Ibu 7 kebiasa ini Anda tinggal ikutin Yang sudah saya kirim ke Anda Lihat sendiri di sana Jadi intinya Memiliki dream book Presentasi 15 kali Melayani pelanggan Artinya Bapak Ibu juga harus Bisa jualan Baik jualan ke offline Ke teman-teman sekitar Anda Maupun online Silahkanlah Mau pakai media Facebook Mau pakai media Mau pakai media apapun Silahkan gitu Mau pakai media online Offline Bebas sih sebenarnya ya Terus kemudian Membaca buku positif Minimal 15 menit Tiap hari Terus mendengarkan Minimal 1 CD net P 1 CD net P Seperti ini Supaya Anda Tambah semangat Tambah ngerti Sistem Nah terus kemudian Hadir di setiap Pertemuan One Vision Yang direkomendasi oleh Aplei Leader Anda Dan menjadi Good Team Player Di setiap pertemuan Nah Itulah 7 kebiasaan sukses Nah 3 prinsip dasar ini Mudah sekali Pertama Edifikasi Konsultasi Dan yang terakhir adalah No Cross Lining Bapak Ibu Kembali lagi Ketiga prinsip dasar ini Edifikasi bisnis Anda Edifikasi Upline Anda Edifikasi Semua yang Anda berkaitan Sama bisnis ini Itu mudah Kedua Ini akan menjadi Satu power yang hebat Dengarkan kaset net P Yang berkaitan dengan Tiga ini Ada net P Tersendiri Oke Kemudian yang kedua Konsultasi Bapak Ibu Biasakan konsultasi Dengan upline leader Anda Yang sudah mencapai crown Dan royal minimal Anda boleh konsultasi Ke mereka Saran saya konsultasi Ke crown terdekat Saran saya konsultasi Ke royal yang terdekat Yang mengerti sistem Nah Kemudian No Cross Lining Bapak Ibu No Cross Lining ini Adalah satu Hal yang sangat penting Sehingga Bapak Ibu Anda tidak mengalami Yang namanya Perselingkuhan Di bisnis ini Nah Yang dimaksud dengan Cross Lining itu adalah Seumpama Anda A Ini B dan C A adalah upline Dari B dan C B dan C ini adalah Cross Cross Line B dan C ini Dilarang Keras untuk Cross Lining Sesama ini Jangan bicara bisnis Karena gak ada kepentingan Yang ada kepentingan adalah A dan B A dan C B konsultasi ke A C konsultasi ke A B dan C ini Hanya boleh Team player Di pertemuan Bangun team player Bersama-sama Di pertemuan Itu saja Nah Bapak Ibu Kalau Anda mengerti Sudah sistem PBO ini Sekarang saya akan Masuk kepada Struktur daripada PBO-nya Yang dimana Dimulai dari Yang namanya CP Naik lagi ke Royal Naik lagi ke Crown Naik lagi ke Ambasador Naik lagi ke Yang namanya Majestis Majestis Saya percaya Bapak Ibu Di setiap peringkat ini Punya penghasilan Yang berbeda-beda Dan bisnis Yang Anda bangun Itu akan Sangat kuat sekali Anda akan punya Struktur jaringan Yang sangat kokoh Jadi Bapak Ibu Kalau di awal Anda mulai Salam saya Anda jadi CP dulu lah Banyak orang Mau sukses Tapi begitu Ditanya Mau sukses benar Mau Ikuti PBO kita Kalau Anda ikuti PBO ini Anda pasti sukses Berarti Pasti sukses Bapak Ibu Ikuti aja Yang pertama Anda jadi CP dulu Jadi CP Nah Bapak Ibu Seorang CP Ada beberapa Kriteria Ada beberapa Syarat yang Harus Anda Penuhi Yang dimana Dimulai daripada Komitmen Anda Membangun bisnis ini Nah Bapak Ibu PBO ini Berbicara tentang Komitmen Bicara apa? Komitmen Bapak Ibu Anda lah yang harus Komitmen dengan bisnis Anda Kalau Anda sendiri Tidak komitmen dengan bisnis Anda Siapa bisa komitmen dengan Anda? Bapak Ibu Posisi ini Menentukan apakah Anda Duduk di sini Ini dia Kalau posisi Anda CP Bangkunya kecil Bapak Ibu Bangkunya kecil ya Bangkunya kecil CP Kalau Anda Royal Ya agak lumayan lah Agak besar sedikit Crown ya Lebih besar lagi lah Nah Abbasador Lebih besar lagi lah Bangkunya pakai sandaran Bila perlu Majesti Ya udahlah Tinggal Anda duduk lah Bangkunya paling nyaman di sini lah Kira-kira gitu Makin posisi Anda Makin ke atas Bangku Anda di sini Makin nyaman Bisa ngerti ya Nah saya berharap Anda mengerti Ini yang saya terangkan ini Supaya Bapak Ibu bisa mengejar Posisi yang ada di sini CP ini simple kok Bapak Ibu CP yang pertama adalah Anda minimal menjadi Membership Silver Silver Bapak Ibu dengan Anda menjadi Silver Anda sudah menjadi seorang bintang 5 Bapak Ibu cari membership Silver itu cuma 2600 PV Produknya Anda boleh pilih Silahkan Anda pilih membership Anda Yang kedua Adalah Bapak Ibu Setelah Anda membuat membership Silver Apa yang harus Anda lakukan? Pastikan Anda miliki yang namanya Star Star Pack Supaya dari awal Anda sudah membangun bisnis dengan cara yang Benar Yang ketiga Adalah Anda harus segala berlangganan Neti Yang keempat Bapak Ibu Anda harus minimal presentasi 8 kali per bulan Wah 8 kali itu sangat sedikit dibanding yang sini Sini-sini 8 kali saja Berarti seminggu cuma 2 2 kali Bapak Ibu Di bisnis ini kita menemukan Anda akan menemukan mutiara-mutiara di sekitar Anda Cara menemukannya adalah Anda lakukan namanya presentasi Makanya One Vision menyerahkan makin banyak presentasi makin bagus Nah teman-teman semua berikutnya adalah PPV 650 PV Itu personal size Anda Bapak Ibu Anda seorang pengusaha kok Jangan takut dengan yang namanya tutup point Banyak orang suka menyerang dari luar setelah bilang Hei di mood travel ada tutup point Bapak Ibu saya mau tanya Saya mau tanya Kalau Anda seorang penjual pisang goreng gitu Kira-kira Anda jual nggak pisang goreng? Ya jual lah Kalau Anda nggak jual pisang goreng Apa yang Anda jual? Tentu Anda harus jual pisang Pisang goreng Kalau Anda seorang penjual durian Sebelum Anda buka cabang Jual nggak durian? Ya jual lah Masa Anda nggak jual durian? Jadi apa yang Anda jual? Bapak Ibu sekali lagi Bisnis kita ini bukan money game Kalau money game nggak ada jualan Anda masukin duit beres Nah tapi itu kan haram Itu kan dilarang pemerintah Bisnis kita adalah bisnis yang jelas MLM murni bangun akses Dengan sisim hybrid Nah Bapak Ibu Anda lihat Lihat Kalau PPV 6,5 itu kecil sekali 6,5 itu cuma kira-kira ya 750 ribu lah Itu personal size Anda Untuk Anda bisa bintang 6 ke bawah ya Bintang 6 ke bawah Bintang 7 ke atas 1.300 Dan kalau Royal Minimal 1.000 PV Royal 1.000 PV Nah sekarang CP 6,5 dulu Nah barulah yang terakhir adalah TN PV Anda adalah 1.000 1.000 PV Bapak Ibu pelajari dengan betul-betul ini Lakukan 6 syarat ini Bapak Ibu Other Ray ya Other Ray itu Kalau kasih tau ke murid-muridnya Kalau Anda ingin punya badan seperti Other Ray Anda tinggal push up 8 kali Makan telur 60 biji Gitu ya Anda akan punya body seperti Other Ray Nah Anda tinggal kerjakan seperti itu Maka Anda akan jadi seperti Other Ray Mau gak kira-kira? Eh maulah Ikutinya petunjuk Other Ray Betul gak? Nah di bisnis ini Anda mau sukses Ikuti aja petunjuknya Diamond Ikuti petunjuknya One Vision Anda pasti menjadi Diamond berikutnya Teman-teman Kalau Anda sudah menjadi CP Bapak Ibu berikutnya Anda tinggal membantu Anda punya Downline Temukan 3 orang CP Maka Anda disebut seorang Rock Royal Nah Bapak Ibu bulan ini Kalau Anda lulus Royal Anda bisa ikut Royal Royal Weekend Nah teman-teman Untuk CP di awal Oke Ini Anda Anda jadi CP Anda membangun 3 orang CP Anda membangun 3 orang CP 4 orang CP juga boleh Silahkan Gak apa-apa Namun satu hal Bapak Ibu Seorang CP Yang mau menjadi loyan Ingat PPV-nya PPV-nya adalah Seribu Bapak Ibu Anda bisnis Anda bisnis Anda perlu ada omset Bapak Ibu Makanya saya bilang dari awal Anda datang ke bisnis ini Anda harus punya mental Bisnis Jangan pakai mental karyawan Kalau mental karyawan Anda tinggal minta Minta dan minta Dan mau jadi Bapak Ibu Karyawan tidak pernah pasifikan Yang bisa pasifikan adalah Pengusaha yang punya aset Bisnis owner Tienis One Vision Anda lihat Anda CP Minimal secara pertama adalah Seribu PV Itu yang pertama Kedua Bapak Ibu Anda mendapatkan bonus pasangan Lebih spesifiknya gini Bonus perkembangan Karena dalam bonus perkembangan Ada bonus pasangan Bonus sponsor Dan juga bonus bimbingan Ada 3 macam bonus ya Anda punya bonus Bonus perkembangan Di minggu kedua Dan minggu keempat Di 2 Untuk minggu itu Dua-duanya Anda punya Bonus Punya bonus perkembangan Jadi sekali lagi bisa dari bonus Sponsor Bisa dari bonus pasangan Bisa dari bonus bimbingan Baru yang ketiga Bapak Ibu Total TNPV Anda adalah 12.000 Nah Total TNPV Anda Maka Anda disebut Seorang Royal Nah Royal Anda bisa hadir di Royal Weekend Bapak Ibu Semua orang sukses Hadir di Royal Weekend Kalau Anda mau sukses Hadir di Royal Weekend Anda mau jadi luar biasa Hadir di Royal Weekend Bapak Ibu khusus Anda yang Royal bulan ini Bapak akan memberikan Anda Baju kalsium gratis Buat Anda Tau usah 3 kali 2 kali saja 2 kali saja Anda lolos Royal Saya akan memberikan Anda Baju kalsium seperti ini Keren kan? Siap Nantikan baju kalsium di kota Anda ya Bapak Ibu Biarlah Anda menjadi orang pertama Yang pakai baju kalsium di kota Anda We love kalsium Nah keren Baru berikutnya Bapak Ibu Ketika Anda Royal Bantu mereka menjadi Royal Bantu dia menjadi Royal Bantu dia menjadi Royal Anda akan menjadi seorang Crown Nah Bapak Ibu Seorang Crown Dia punya beberapa syarat ya Pertama Crown ini Crown ini minimal membershipnya adalah gold Crown ya Minimal membershipnya gold Terus kedua Bapak Ibu Tidak 3 kaki Royal Terus tambah lagi Anda buka 1 kaki yang CP Jadi 1 CP 1 Royal 2 Royal 3 Royal Crown Anda punya CP 1 1 Royal 2 Royal 3 Royal Seperti itu Nah baru total tank PV Anda adalah 40.000 PV Wah luar biasa Maka Anda disebut seorang Crown Seorang Crown punya potensi penghasilannya Sangat luar biasa Pergantung jaringan Anda Tapi ini minimal-minimal ya Ya pasti sudah berapa juta ke atas Sudah pasti lah Gitu ya Nah baru berikutnya Anda naik lagi menjadi ambasador Ambasador Anda tinggal bantu Royal Anda menjadi Crown Menjadi Crown Menjadi Crown 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 3 orang Crown 1 CP Anda sudah menjadi ambas Ambasador Ambasador Baru terakhir Anda bantu Crown Anda jadi ambasador Bantu CP ini menjadi Crown lagi Maka Anda disebut seorang Majestie Maka Anda disebut seorang Majestie Itu saja yang saya mau bagikan hari ini Ini Majestie Total MDV nya minimal 150.000 PV Bapak Ibu One Vision membantu kita set fondasinya Jadi ketika fondasinya Anda sudah terbangun dengan benar Aset Anda pasti luar Luar biasa Bapak Ibu Pastikan Anda konsultasi dengan leaders Anda Kalau ada yang mengerti ya Syukurlah Tapi kalau Anda kurang mengerti dari slide ini yang saya jelasin dengan tulisan tangan saya Konsultasi dengan leaders Anda Yang penting Bapak Ibu Anda jadi CP CP Royal Dan seterusnya CP Royal CP Royal Fokus jadi CP Royal Namun fokus Sebenarnya ada jadi Crown Itu saja Pelajari dengan benar Bangun aset dengan serius Saya percaya 1-2 tahun itu tidak lama Yang penting Anda fokus gitu Fokus pada impian Anda Fokus konsultasi pada upline Anda Hadiri setiap pertemuan One Vision Karena bangun aset Bangun pertemuan Pastikan Anda bangun home meeting di kota Anda Dimanapun Anda tinggal Bangun home meeting Kedua Bangun OP dan NDT di kota Anda Baru terakhir hadiri Vision seminar terdekat Dan bangun dengan serius Bapak Ibu Kalau Anda sungguh-sungguh mau Siapapun tidak bisa menghalangi Anda sukses Unstoppable Sukses Anda Itu tidak bergantung pada kondisi Tidak bergantung orang lain Bergantung pada diri Anda sendiri Anda bekerja Anda berdoa Anda berjuang Maka sukses menjadi milik Anda Unstoppable Sukses buat Anda semua Ceyo Ceyo Ceyo